Intro Sejumlah satwa titipan balai besar konservasi sumber daya alam Jawa Tibur yang berada di obyek wisata Madiun Umbul Square terindikasi dijual oleh Oklum Management. Sedikitnya terdapat 6 ekor satwa aset negara yang diduga dijual secara ilegal. Mendapati hal itu, bidang KSDA Wilayah 1 Madiun telah meminta klarifikasi kepada jajaran manajemen tempat wisata milik pemerintah daerah tersebut. Hasilnya, pada bulan Maret lalu telah terjual sejumlah satwa jenis antelope anakan, rusat toto, dan kambing praha. Selanjutnya, pada bulan Agustus, dua ekor antelope kembali terjual dengan nilai hingga ratusan juta rupiah. Meminta keterangan ke manajer satwa dan staf kandang. Dizapakanlah informasi bahwa satwa itu ternyata dijual pada tanggal, sekitar tanggal 19 Agustus. Jadi yang menjual adalah tenaga hari yang lepas, yang bekerja di situ, atas nama Muhammad Fatur Rasid, atau Fatah. Kemudian kami melakukan investigasi lanjutan dengan memanggil yang bersangkutan ya, untuk klarifikasi. Jadi saudara Fatah kami panggil, itu tanggal 4 September. Dan ternyata mengakui bahwa memang yang bersangkutan menjual antelope dua ekor ke saudara Biko ya, warga Jepara katanya. Dengan harga 100 juta. Kemudian kita kembangkan lagi, ternyata muncul informasi bahwa ternyata di tanggal 4 September tadi, 19 Agustus. Di bulan Maret itu Fatah ini menyual satu ekor antelope, ini anak kanan yang masih kecil. Satu ekor rusak tutul, dua ekor kambing. Jadi ini hasil investigasi kami sampai dengan tanggal 4 September. Jadi kami mengumpulkan informasi itu. Kemudian pada tanggal 4 September kemarin, kami mengundang Pak Direktur Kumpul, Pak Api untuk melakukan klarifikasi. Jadi dari hasil klarifikasi, dapat kami sampaikan bahwa memang yang bersangkutan mengakui bahwa memang pada bulan Maret itu ada penjualan itu. Dan sepengetahuan Pak Direktur. Pihak manajemen Madiun Umbul Square dihubungi melalui saluran telepon mengaku penjualan 4 satwa pada bulan Maret lalu berdasar sepengetahuan manajemen dengan kesepakatan. Sementara penjualan dua ekor antelop di bulan Agustus bukan merupakan kehendak manajemen, namun dilakukan oleh salah satu oknum. Nah, dari klarifikasi itu kami menyampaikan pertama, bahwa memang benar ada dua satwa antelop yang keluar, tetapi itu tidak atas seizin pimpinan, tidak atas seizin kami. Kemarin sudah kami sampaikan semuanya ke BKSDA, lengkap dengan data-datanya, nanti mungkin teman-teman media bisa melengkapi di sana, tapi sudah kami sampaikan, bahwa tidak seizin itu. Saya pada perusahaan tidak seizin kepada yang bersangkutan, jadi itu adalah pertama itu tidak seizin, kedua, itu adalah oknum. Jadi karyawan harian lepas kita yang merupakan saya menganggap itu oknum. Dia bertindak sendiri tanpa sepengetahuan manajemen dan melepas, melepas tanpa petil ya, artinya akan dia memberikannya kepada orang lain. Ketiga, ini perlu saya luluskan juga, bahwa antelop itu, itu adalah bukan satwa dilindungi. Karena yang tertulis di luar, ngapun ten itu satwa bukan, itu satwa eksotik, satwa yang tidak dilindungi. Walaupun begitu ya, berarti tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar, tidak boleh keluar. Lalu yang keempat, yang bersangkutan, kita berikan sanksi, kita keluarkan dari Umbul, setelah dia mengembalikan. Ini dia sedang proses untuk menarik kembali barang itu ke Umbul. Saya minta barang itu kembali. Diketahui, indikasi adanya dugaan penjualan satwa titipan BBKSDA Jawa Timur tersebut, muncul dari hasil monitoring pada 29 Agustus lalu. Tim yang turun di lokasi, menjumpai kandang hewan antelop dalam kondisi kosong. Sehingga petugas segera memanggil staff untuk diklarifikasi. Dari Madiun, Gus Nanto, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya.